Halo guys, balik lagi dengan Kukles Wobby Dan di video kali ini kita unboxing dan review untuk RFXJ Yuta Okotsu Ini dari movie Jutsu Kaisen Zero Dan ini adalah yang 1 per 8 scale Jadi jika kalian belum pernah nonton pas kemarin ada di cinema Sekarang sudah ada Di streaming services, cuma baru di Crunchyroll dan di Prime Video Jadi jika kalian belum nonton, kalian boleh check out filmnya Dan ini untuk boxnya Untuk box artnya, menurut saya ini lumayan bagus ya Ada preview of course dari figurnya disitu Tapi ada art-artnya juga Warnanya ada ungu-ungunya lumayan banyak Menurut saya ini cukup bagus ya Dan untuk yang Yuta Okotsu RFXJ ini Setahu saya ini tidak begitu gampang untuk di pre-order Karena memang ini limited ya pre-ordernya Untuk di Toho Store doang Tapi saya dapat pre-order melalui dari toko lokal Dan menurut saya cukup keren ya Saya suka dengan posonya Yuta yang di RFXJ ini Dan ini untuk kontennya ada beberapa part yang terpisah Kita lihat dulu yang bagian yang atas ada figurnya of course Lalu ada pedangnya dia Dan untuk yang bagian bawah dari packagingnya Ada base-nya Ini base-nya Jika kalian pernah lihat RFXJ dari Juzo Kaisen Dari segi-segi art dan presentation dari base-nya Semua mirip-mirip Cuma biasa adalah perbedaan di warna ya Oke Yang pertama kita mau lihat dulu adalah figure-nya si Yuta Jadi untuk RFXJ ini Mungkin jika kalian belum pernah nonton video saya sebelumnya Ini salah satu scale figure line yang menjadi favorit saya Terutama karena memang biasa sculptingnya bagus banget Dan paintingnya juga bagus banget Saya suka Untuk Yuta Okotsu ini I think it's the same thing ya Kalian bisa lihat disini Secara sculpting Secara painting Untuk overall dari figure-nya Sudah bagus Yang kita mau lihat Fokus adalah dari mukanya Menurut saya mukanya si Yuta Okotsu bagus ya Mungkin dari segi kemiripan Mungkin masih bisa dibikin better ya Tapi overall Menurut saya ini sudah cukup oke Di luar itu untuk rambutnya Untuk outfit-nya Dan untuk sculpting dari overall figure-nya Menurut saya ini sudah bagus Dan saya cukup puas ya Untuk pose-nya sendiri Ini adalah pose-nya mungkin kalian sering lihat Ada di youtube thumbnail ya Dia dengan pedangnya Dengan pose seperti itu Dan pose-nya ini saya suka Dari figure RFXJ Yuta Okotsu ini Jadi overall secara penampilan Dan juga secara pose saya suka ya Dan Nah kalian bisa lihat sendiri disini Outfit-nya kelihatan bagus banget ya Di sculpting-nya Jadi this is one of the reason Kenapa saya suka dengan RFXJ line untuk scale figure ya Ini untuk pedangnya Untuk pedangnya Menurut saya sculpting-nya juga sudah bagus ya Secara detail Menurut saya cukup oke Dan secara hasil dari painting dan sculpting Sudah bagus juga Jadi Overall menurut saya Pedangnya si Yuta ini juga bagus Warnanya kelihatan bagus Dan Overall I like the swords yang ada di figure ini ya Halo Ini untuk base-nya Kali ini untuk Si Yuta Okotsu punya figure Base-nya dominannya Warnanya biru Tapi kalian bisa lihat Ada seperti Curse effect-nya disitu Saya suka banget ya Dengan Base-nya dari RFXJ Jujutsu Kaisen Karena menurut saya Art-nya dia bagus banget Seperti ini untuk base Dan Saya suka overall presentation dari base-nya Ini untuk Assembly-nya sangat gampang Kalian tinggal lihat Pack yang ada di base-nya Dan tinggal lihat Ada spot di Kaki kanan dan kirinya Saya prefer Masuk Touch Ke kaki yang ada Dua pack dulu Karena lebih gampang Baru tinggal di adjust Ke yang satu pack Dan Jika kalian sudah Tinggal di make sure Sudah termasang dengan pas Kalau sudah Kita sudah selesai untuk Attach figure-nya ke base-nya Next step adalah Tinggal attach Pedangnya Ke tangannya Sangat gampang Kalian bisa lihat sendiri Di sini ya Overall untuk Assemble-nya Sangat simple dan Straight forward Jadi no problem for me Dan seperti itu saja Kita sudah assemble Untuk figure RFXJ Yuta Okotsu Dari Jutsu Kaisen Zero Untuk Slash comparison Yang pertama Dengan RFXJ Ejiru Kirishima Lalu dengan RFXJ Satoru Gojo Lalu dengan V-Guard Zero Yuji Itadori Lalu dengan Pooperate Nobara Kugisaki Dan terakhir dengan Grandista Izuku Midoriya Oke Kita sudah selesai Unboxing Kita langsung masuk Ke review Untuk figure-nya RFXJ Yuta Okotsu ini Overall Secara penampilan Saya suka ya Dan dari sisi Sculpting Dan painting Menurut saya bagus Mukanya Dan rambutnya Juga sudah bagus Dari sisi kemiripan Mungkin masih bisa Dibikin A bit better Tapi saya cukup puas Dengan yang saya Lihat di figure ini Overall Sculpting juga Untuk Bajunya Bagus Dan untuk Setelananya Dan sepatunya Bagus Dan untuk Pose-nya Saya juga Suka ya Karena ini pose Yang mungkin Bisa dibilang Econic Untuk Yuta Okotsu Dan Untuk pedangnya Sendiri Secara penampilan Untuk sculpting Dan painting-nya Dan warnanya Juga overall Saya suka Jadi overall Saya suka Dengan figure-nya Saya suka Dengan posenya Dan Jika kalian Nyari Scale figure Untuk Yuzu Kaisen Kalian boleh lihat RFXJ collection-nya Dan figure Yuta Okotsu ini Recommended ya Oke Sampai sini aja Untuk unboxing dan review video kita kali ini Gimana menurut kalian Figure untuk RFXJ Yuta Okotsu ini Apakah kalian suka? Please let me know Down in the comment Dan untuk next video Kita unboxing dan review Untuk nendoroid Yang baru aja Dirilis ulang Bulan lalu Yaitu nendoroid Mikasa Ackerman Ditunggu untuk next videonya ya Seperti biasa Jika kalian mau support saya Please consider To like and share video Enable notification Dan juga jangan lupa Untuk subscribe to the channel Thank you for watching I will see you In the next video Bye 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 Terima kasih.